Buku The Power of Habit Karya Charles Dahy Kita memasuki bab ketujuh bagian ketiga Pada awal 1940-an, pemerintah Amerika Serikat mulai mengirimkan sebagian besar pasokan daging domestik negara itu ke Eropa dan Pasifik untuk menyokong para para jurid yang berperang dalam perang dunia kedua Di dalam negeri, ketersediaan stik dan daging babi potong mulai menyusut Ketika Amerika Serikat terjun ke dalam perang dunia kedua, pada akhir 1941, restoran-restoran New York menggunakan daging kuda untuk hamburger dan telah muncul pasar gelap daging unggas Para pejabat federal khawatir bahwa perang yang lama akan menyebabkan bangsa ini kekurangan protein Masalah ini akan membengkak semakin besar di Amerika Serikat semakin lama perang berlangsung Tulis mantan Presiden Herbert Hoover kepada orang-orang Amerika dalam pamflet pemerintah tahun 1943 Peternakan-peternakan kita kekurangan buruh untuk mengurusi ternak Dan kita masih harus menyediakan pasokan bagi orang-orang Britania dan Rusia Daging dan lemak juga merupakan perlengkapan yang sama pentingnya dalam perang ini Seperti tank dan pesawat terbang Departemen Pertahanan yang khawatir pun menghendaki lusinan ahli sosiologi, ahli psikologi, dan ahli antropologi terkemuka Amerika Serikat Termasuk Margaret Mead dan Kurt Lewin yang kelak menjadi akademisi tersohor dan memberi mereka tugas Temukan cara meyakinkan orang-orang Amerika untuk makan jeruan Bikin para istri menyajikan kepada suami dan anak-anak mereka hati, jantung, ginjal, otak, lambung, dan usus yang kaya protein Yang tertinggal setelah daging iga dan daging paha dikirim ke luar negeri Waktu itu jeruan tidak populer di Amerika Seorang perempuan kelas menengah pada 1940 lebih memilih kelaparan daripada mejanya dicemari lidah atau babat Sehingga ketika para ilmuwan direkrut ke dalam komite on food habit mengadakan rapat untuk pertama kalinya pada 1941 Mereka menetapkan tujuan untuk diri sendiri yaitu mengidentifikasi secara sistematis rintangan-rintangan budaya yang membuat orang Amerika enggan memakan jeruan Total ada 200 lebih penelitian yang akhirnya diterbitkan Dan pada intinya semua mengandung temuan yang sama Untuk mengubah diet orang yang asing harus dibuat akrab Dan untuk melakukannya kita harus menyemarakannya dalam makanan sehari-hari Untuk meyakinkan orang-orang Amerika agar memakan hati dan ginjal Para istri harus tahu bagaimana membuat makanan terlihat terasa dan berbau semirip mungkin dengan apa yang keluarga mereka harapkan ada di meja makan Sedemikian kesimpulan para ilmuwan Misalnya ketika subsistence division of the quartermaster corps Orang-orang yang bertugas memberi makan para prajurit mulai menghidangkan kubis segar kepada para prajurit pada 1943 Hidangan itu ditolak Maka para juru masa asrama prajurit mencacah dan merebus kubis sampai mirip dengan semua sayur lain dibaki prajurit dan tentara melahapnya tanpa mengeluh Prajurit terlihat lebih Prajurit lebih mungkin menyantap makanan akrab maupun tidak Bila diolah agar mirip dengan pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya Dan dihidangkan dengan cara yang akrab Tulis seorang peneliti masa kini yang mengevaluasi penelitian-penelitian itu Committee on Food Abit berkesimpulan Rahasia mengubah diet Amerika adalah keakraban Dengan segera para istri mulai menerima kiriman pamplet dari pemerintah yang memberi tahu mereka Setiap suami akan menyenangi pie daging dan ginjal Para tukang daging mulai membagikan resep-resep yang menjelaskan bagaimana mencampurkan hati ke dalam adonan daging cincang Beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir Committee on Food Abit dibubarkan Tapi pada waktu itu jeruan telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam diet Amerika Satu penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jeruan meningkat 33% selama perang Pada 1955, angka itu meningkat menjadi 50% Ginjal telah menjadi hidangan wajib makan malam Hati adalah untuk acara-acara istimewa Pola makan Amerika telah sedemikian berubah sehingga jeruan menjadi lambang kemewahan Sejak saat itu, pemerintah Amerika Serikat telah meluncurkan lulusinan upaya lain untuk memperbaiki diet kami Misalnya ada kampanye 5 sehari yang dimaksud untuk menyemangati orang agar menyantap 5 porsi buah atau sayur Piramida makanan USDA dan dorongan untuk keju serta susu redah lemak Tak satu pun yang menuruti temuan-temuan komite Tak ada yang menyamarkan rekomendasi-rekomendasi mereka dalam kebiasaan yang sudah ada Dan sebagai akibatnya, semua kampanye itu gagal Hingga saat ini, satu-satunya program pemerintah yang pernah menyebabkan perubahan jangka panjang terhadap diet Amerika adalah ajakan makan jeruan pada 1940-an Tapi stasiun-stasiun radio dan perusahaan-perusahaan besar, termasuk Target, agak lebih cerdik Untuk menjadikan Heya lagu hit, para DJ segera menyadari bahwa mereka butuh menjadikan lagu itu terdengar akrab Dan untuk melakukan itu, dibutuhkan satu hal lain Masalahnya adalah program komputer seperti Hit Song Science cukup bagus dalam memprediksi kebiasaan orang Namun terkadang, algoritma-algoritma itu menemukan kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya belum muncul Dan ketika perusahaan memasarkan kebiasaan yang belum kita adopsi atau bahkan yang lebih parah yang kita enggan akui Seperti kesukaan rahasia kita terhadap lagu balada cengeng, perusahaan itu berisiko bangkrut Bila toko grosir menyombongkan, kami punya banyak sekali ragam sereal dan es krim bergula Pembelanja tak akan mendekat Bila seorang tukang daging berkata, ini potongan usus untuk santapan Anda Seorang ibu rumah tangga 1940-an malah akan menghidangkan tuna panggang Bila stasiun radio menjanjikan Celine Dion setiap setengah jam, tak akan ada yang menyetel radio itu Jadi sebaliknya, para pemilik supermarket membangga-banggakan apel dan tomat mereka Serah yang memastikan Anda melewati coklat, M&M's, dan es krim Haagen-Dazs saat berjalan ke kasir Tukang daging pada 1940-an menyebut hati stik gaya baru Dan para DJ diam-diam menyelepkan lagu tema film Titanic Heia perlu menjadi bagian kebiasaan mendengarkan yang sudah mantap agar bisa menjadi hit Dan agar menjadi bagian dari kebiasaan itu, pada awalnya Heia harus sedikit disamarkan seperti juga para ibu rumah tangga menyamarkan jinjal dengan menyelipkannya ke daging cincang Oleh karena itu, di WIOQ, di Philadelphia, juga stasiun-stasiun radio lain di seluruh Amerika Serikat Para DJ mulai memastikan bahwa setiap kali dimainkan, Heia diletakkan di antara lagu-lagu yang sudah populer Sekarang cara itu adalah teori dasar membuat daftar putar lagu Kata Tom Webster, seorang konsultan radio Mainkan lagu baru di antara dua lagu yang disepakati merupakan hit populer Tapi para DJ tidak memutar Heia di antara lagu-lagu hit sembarangan Mereka menjepitnya di antara tipe-tipe lagu yang telah Rich Mayer temukan sebagai sangat nempel Dari artis-artis seperti Blue Central, Three Doors Down, Maroon 5, dan Christina Aquilera Bahkan sejumlah stasiun sedemikian bernafsu sampai-sampai menggunakan lagu yang sama dua kali Ambil contoh misalnya, daftar putar lagu WIOQ untuk 19 September 2003 11.43, Here Without You oleh Three Doors Down 11.54, Breed oleh Blue Central 11.58, Heia oleh Outcast 12.01, Breed oleh Blue Central Atau daftar putar lagu untuk 16 Oktober 9.41, Harder to Breed oleh Maroon 5 9.45, Heia oleh Outcast 9.49, Can Hold Us Down oleh Christina Aquilera 10.00, Frontin oleh Farel 12.05, 9.58, Heia Without You oleh Three Doors Down 10.01, Heia oleh Outcast 10.05, Like I Love You oleh Justin Timberlake 10.09, Baby Boy oleh Bayans Mengelola daftar putar lagu itu urusan mengurangi resiko Kata Webster Stasiun radio seharus mengambil resiko memutar lagu-lagu baru Kalau tidak, orang-orang akan berhenti mendengarkan Namun, yang para pendengar betul-betul inginkan adalah lagu-lagu yang mereka sudah suka Jadi kita harus membuat lagu-lagu baru terdengar akrab secepat mungkin Ketika WIOQ mulai memutar Heia untuk pertama kalinya pada bulan September Sebelum lagu itu mulai diapit di antara hit-hit populer 26,6% pendengar berganti saluran setiap kali lagu itu terdengar Pada bulan Oktober setelah memainkannya Berentetan dengan hit-hit nempel Faktor ganti saluran itu berkurang menjadi 13,7% Pada Desember, angkanya telah mencapai 5,7% Stasiun-stasiun radio besar lain di seluruh Amerika Serikat menggunakan teknik jepit yang sama Dan tingkat ganti saluran pun mengikuti pola yang sama Dan seiring pendengar mendengarkan Heia berulang-ulang lagu itu pun menjadi akrab Begitu lagu itu telah menjadi populer, WIOQ memainkan Heia sampai 15 kali sehari Kebiasaan mendengar orang mulai bergeser menjadi mengharapkan bahkan mengidamkan Heia Kebiasaan Heia muncul Lagu itu kemudian memenangkan satu penghargaan Grammy Membuat album Outcast terjual 5,5 juta keping dan membuat stasiun-stasiun radio memperoleh jutaan dolar Album ini menaruh Outcast di antara jejeran bintang besar Bartels, sang eksekutif promosi berkata kepada saya Inilah yang memperkenalkan mereka ke pendengar di luar hip-hop Rasanya puas sekali sekarang setiap kali seorang artis baru memutarkan single mereka kepada saya Dan berkata, ini akan jadi Heia berikutnya Setelah Andrew Pola membangun mesin prediksi kehamilannya Setelah ia mengidentifikasi ratusan ribu pembelanja berkelamin perempuan yang barangkali hamil Setelah seorang menyatakan bahwa sejumlah bahkan sebagian besar perempuan itu mungkin kecewa Bila mereka menerima iklan yang mengungkapkan bahwa target mengetahui status reproduksi mereka Semua orang memutuskan untuk mundur selangkah dan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang mereka miliki Departemen Pemasaran Berangkapan Lebih Bijak untuk terlebih dahulu menjalankan beberapa percobaan kecil sebelum menggelar kampanye nasional Mereka mampu mengirimkan paket-paket yang dirancang khusus kepada kelompok-kelompok kecil pelanggan Sehingga mereka secara acak memilih perempuan-perempuan dari daftar kehamilan pole Dan mulai menguji berbagai kombinasi iklan untuk melihat bagaimana pembelanja bereaksi Kami punya kemampuan mengirimkan kepada setiap pelanggan satu baklet iklan Yang dirancang secara khusus untuk mereka dengan pesan Ini segala yang Anda beli minggu lalu dan ini kupon untuk beli yang sama Kata seorang eksekutif target dengan pengetahuan langsung mengenai memrediksi kehamilan pole kepada saya Kami biasa lakukan itu untuk produk makanan Tapi untuk produk kehamilan kami menjadi tahu bahwa sejumlah perempuan memberikan reaksi negatif Kemudian kami mulai mencampurkan ke dalam baklet produk kehamilan iklan Segala macam produk yang kami tahu perempuan hamil tak akan pernah beli Sehingga iklan-iklan produk kehamilan pun terlihat acak Kami tempatkan iklan pemotong rumput di samping iklan popo Kami letakkan kupon gelas anggur di samping pakaian bayi Dengan cara ini seolah-olah semua produk itu dipilih secara acak Dan kami dapati bahwa asalkan perempuan hamil pikir ia tidak dimata-matai Ia akan gunakan kupon-kupon yang ia peroleh Ia beranggapan semua orang yang sekompleks dengannya Dapat paket yang sama dengan kupon untuk popo dan ayunan bayi Selama kita tidak menakut-nakutinya, strategi ini berhasil Jawaban bagi pertanyaan target dan pole Bagaimana beriklan kepada perempuan hamil tanpa mengungkapkan bahwa Anda tahu ia hamil? Pada dasarnya sama dengan yang digunakan para DJ untuk membuat para pendengar kepincut Hei ya Target mulai mengapit kupon-kupon popo di antara produk-produk non-kehamilan Yang membuat iklan-iklan itu terlihat anonim Akrab nyaman Mereka menyamarkan apa yang mereka ketahui Dengan segera tingkat penjualan ibu dan bayi target melonjak Perusahaan itu tidak memberitahukan angka penjualan bagi divisi-divisi spesifik Namun antara 2002 ketika pole mulai dipekerjakan dan 2009 Penghasilan target naik 44 miliar dolar menjadi 65 miliar dolar Pada 2005 presiden perusahaan itu Greg Steenhevel membanggakan di depan ruangan penuh investor mengenai fokus meningkat perusahaan itu Terhadap barang-barang dan kategori-kategori yang memikat segmen-segmen tamu spesifik Misalnya ibu dan bayi Seiring semakin canggihnya peralatan basis data kami Target mail mengukuhkan diri sebagai alat berguna untuk mempromosikan nilai dan kenyamanan kepada segmen-segmen tamu spesifik Seperti ibu baru atau remaja Ia berkata Misalnya target baby mampu melacak tahap-tahap kehidupan mulai dari perawatan pranatal sampai tempat duduk bayi di mobil dan kereta bayi Pada 2004 target baby direct mail program mendatangkan peningkatan cukup besar dalam kunjungan dan penjualan Entah itu menjual lagu baru, makanan baru, atau ayunan bayi baru Pelajaran yang dipetik tetap sama Bila kita mendandani sesuatu yang baru dengan kebiasaan-kebiasaan lama Lebih mudah bagi masyarakat untuk menerimanya Terima kasih